Intro Salam saudaraku hari ini kita akan belajar tentang yang namanya melepaskan Kalau melepaskan itu berarti ada seseorang yang melepaskan Saudara anda pernah melihat Kalau ada ular atau melilit sesuatu Atau melilit binatang dan itu dia terlepas betapa bahagianya Betapa bangganya dia karena terlepas Apalagi kalau ada orang yang melepaskan Hari ini kita belajar tentang melepaskan ketika seseorang terikat dengan sesuatu Maka dia begitu gak enak dalam hidup Begitu tertekan Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak atau belum terlepas Hari ini kalau kita melihat di dalam Masmur pasal yang ke 34 ayat yang ke 18 Kita belajar dari situ Bahwa apabila kita berseru-seru kepada Tuhan Maka Tuhan berjanji Bahwa dia melepaskan kita dari segala kesesakan kita Dari segala kesesakan kita Jadi Tuhan berjanji bahwa dia melepaskan kita dari segala kesesakan kita Mungkin anda mengalami kesesakan Mengalami pergumulan Tuhan mengingatkan kita Bahwa Tuhan mau melepaskan kita dari segala kesesakan itu Apa yang menjadi kesesakan anda Apa yang menjadi pergumulan anda Pada waktu anda berseru-seru kepada Tuhan Maka Tuhan mengatakan Tuhan melepaskan semua Yang berseru-seru kepada Tuhan Melepaskan dari apa? Melepaskan dari segala kesesakan mereka Jadi kalau hari ini anda mengalami kesesakan Anda datang kepada Tuhan Berseru kepada Tuhan Pastilah Tuhan membebaskan Melepaskan saudara Jangan pernah jemuh-jemuh datang kepada Tuhan Jangan pernah jemuh-jemuh berdoa kepada Tuhan Berseru kepada Tuhan Karena ketika anda berseru-seru kepada Tuhan Maka Tuhan mengatakan Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka Siapa yang dilepaskan yaitu mereka orang-orang benar yang berseru kepada Tuhan Segera Tuhan melepaskan mereka Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amen Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe